Intro Oke, ini adalah salah satu lokasi singkapan kunci Jika kita ingin melihat variasi fasie sedimentologi di sistem lingkungan fluvial akustrin Lokasinya kita ada di sekitar desa Talawi ya, di daerah Talawi Jadi kalau teman-teman lihat nih di belakang kita ini Ini salah satu outcrop yang luar biasa dari sisi geometri Kurang lebih kita punya ada sekitar mungkin sekitar 100 sampai dengan 120 meter dimensi outcrop panjang Clear, terbuka karena memang nampaknya baru digali nih, baru habis digaruk Nah yang menarik dari lokasi ini, dari kejauhan kita bisa melihat representasi perubahan fasies Secara kasat mata berdasarkan perbedaan warna Yang pertama, kalau kita lihat di bagian belakang ya Jadi kalau kita lihat suksesinya, dari arah bawah ini atau dari arah sebelah kiri saya ini Ke arah sebelah kanan saya, kita bergerak menuju ke arah yang lebih mudah Nah, kalau teman-teman lihat di sini Jadi kita punya satu unit yang nampak seperti banyak garis-garis Jadi itu merupakan sesungguhnya adalah selang-seling antara sedimen berbutir kasar atau batu pasir Dengan striping atau perselang-selingan lapisan tipis lempung Terus shield dengan organik konten yang tinggi Nah, bergerak ke arah atas, ke arah yang lebih mudah Kita punya perubahan warna yang kontras ya Dimana yang di bagian bawahnya tadi adalah berupa garis-garis Ke arah atas, itu dia mulai hilang garis-garisnya Terus didominasi oleh warna coklat Orangnya, apa, coklat terang gitu ya Coklat terang dengan dominasi ukuran butir yang kasar Kasar-kasar, kasar-kasar Semakin ke arah jauh sebelah sana Dari warna yang tadinya litologi yang warnanya ke coklat gitu ya Berubah menjadi warna-warni itu Ada ungu, ada kemerahan di bagian kejauhan Nah, di dalam geologi Warna itu adalah kunci salah satunya Salah satunya adalah merepresentasikan Bisa jadi merepresentasikan perbedaan fasies sedimentologi Pada saat pengendapan di masa lampau Oke, unit yang paling bawah Kalau teman-teman lihat Yang tadi kita lihat Banyak garis-garis Itu sesungguhnya Merepresentasikan Dua struktur sedimen yang sangat kontras Satu dengan yang lainnya Jadi kalau teman-teman lihat Yang berwarna abu-abu terang Umumnya adalah litologi batu pasir Teman-teman bisa lihat di sini Terus dia struktur sedimen yang kontras Atau yang paling umum bisa kita lihat di sini adalah Graded bedding Atau bagian bawahnya kasar Dan semakin menghalus ke arah atas Tanpa kita melihat Ada indikasi-indikasi signifikan terkait dengan Struktur-struktur sedimen traksi Artinya Yang lapisan berwarna abu-abu ini Itu kemungkinan dia diendapkan melalui mekanisme graffiti Kontras dengan Mitologi yang kasar Kita punya perselang-selingan Yang berwarna gelap ini Itu perselang-selingan Antara lempung Dengan batu pasir sangat halus Dan dia warnanya hitam Hitam artinya Dia punya kandungan organik konten yang tinggi Dan Umumnya struktur sedimennya Karena dia itu umumnya adalah Laminasi Laminasi dan membentuk Struktur yang sering kita sebut sebagai Papery Jadi papery itu menyerupai lembaran-lembaran kertas Mudah kita buka Nah Apa benang merah Perselang-selingan dengan yang Graded bedding kita lihat Benang merahnya adalah Dua-duanya merupakan struktur sedimen Yang mekanisme pengendapannya itu adalah secara graffiti Namun Kedua litologi itu Mempunyai perbedaan dari Energi Kalau yang batu pasir Jelas kita berhadapan dengan Grafit Berhadapan dengan energi pengendapan yang pada saat itu adalah tinggi Jadi sesuatu yang digelontorkan Sementara lempung Perselang-selingan lempung ini Itu merepresentasikan suatu kondisi tenang Dimana yang terjadi pada saat itu adalah suspensi Nah Kombinasi dari dua fitur itu tadi Di dalam sistem lakustrin Kita tahu bahwa ini adalah bagian dari formasi sangka rewang Yang umumnya terkenal dengan fasies atau formasi yang diendapkan pada lingkungan fluviatil hingga ke lakustrin Dua unit tadi Itu merepresentasikan Kondisi kelinguan pengendapan yang umum kita jumpain di dalam Kondisi distal di dalam sebuah sistem lakustrin Kita bergerak ke arah unit yang lebih mudah Atau kita bergerak ke arah searah dengan kemiringan di lapisannya Ini menarik sekali Yang menarik adalah Pertama kita tidak menjumpai Ada lapisan-lapisan Yang garis-garis Yang terdiri dari perselang-selingan Antara batu pasir Dan perselang-sisipan tipis perselang-selingan lempung yang organiknya tinggi Yang kita jumpain di sini adalah Sebuah lapisan yang masif Ukuran umumnya adalah batu pasir Tetapi yang menarik adalah Kita mulai ketemu Fragmen-fragmen di dalam batu pasir yang ukurannya luar biasa nih Besar-besar nih Nah Ada Ini merupakan salah satu indikasi Telah terjadi perubahan lingkungan pengendapan dari bawah tadi ke atas Yang bisa kita pegang adalah Salah satunya adalah Struktur sedimennya Kalau teman-teman lihat di sini ya Hampir sebagian Fragmen-fragmen tersebut membentuk Lineamen nih Membentuk Apa namanya Membentuk sebuah Pola Pola Yang menyerupain Seringkali kita jumpain di sistem-sistem Sungai Atau di sistem-sistem Alufialfen Ya Dan Ini sebenarnya menjadi salah satu indikasi Bahwa dari bagian paling bawah tadi Ke atas Nampaknya kita Berhadapan dengan perubahan lingkungan pengendapan Yang semakin ke arah sini Semakin mendangkal nih Ditandain dengan kita sudah kehilangan Tidak kita jumpain lagi di sini Ada lapisan-lapisan perselang selingan Yang sebenarnya representasi daripada Muka air Atau pengendapan di bawah muka air Ya Dan ini isinya hanya Apa namanya Hanya Sedimentasi kasar saja Dan Sebenarnya data paling penting Ya Yang membungkus Interpretasi kita bahwa Kemungkinan Di singkapan ini Menunjukkan perubahan suksesi vertikal Semakin mendangkal ke atas adalah Semakin ke bagian atas Itu kita menjumpain Masif lapisan Yang warna-warni Jadi warnanya ungu Warnanya kemerahan Warnanya hijau Seperti itu ya Itu mirip dengan Fitur-fitur yang kita lihat Di awal Di beberapa lokasi Misalnya tadi di daerah siloke gitu ya Yang umumnya Berasosiasi dengan lingkungan-lingkungan Proksimal di dalam sistem fluvial Misalnya sistem channel Braidit Atau sistem aluvial fan Jadi jelas Di sini kita bisa bungkus ya Dari bawah ke atas Ini suksesi ideal Apa yang sering kita sebut sebagai Suksesi mengkasar ke atas Semakin mendangkal ke atas Atau bahasa keren yang sering kita sebut Sebagai sesuatu hal yang prograding Dari bawah ke atas Di dalam sistem fluvial Dan laku sering